oke teman-teman perhatikan di saat nanti saya menyalakan tombol klakson atau membunyikan klakson maka lampu tembak dan lampu variasi di atas akan menyala mengikuti suara klakson ya teman-teman kita perhatikan untuk hasilnya mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sesuai di cuplikan video awal yaitu cara membuat sebuah lampu dim atau lampu tembak bisa mengikuti suara klakson ya teman-teman artinya begitu teman-teman menekan tombol klakson atau membunyikan klakson maka secara otomatis lampu dim atau lampu tembak akan menyala mengikuti suara klakson teman-teman Oke untuk alat yang dibutuhkan teman-teman hanya menyiapkan sebuah satu buah dioda ini teman-teman ini saya menggunakan dioda dengan ukuran 5 ampere ini teman-teman nah ini sudah saya solder untuk di bagian diodanya teman-teman harus perhatikan disini untuk dioda ini ada tanda warna putihnya ya teman-teman nah ini untuk yang dioda ada semacam cincinnya ini yang arah ke bagian lampu tembaknya ya teman-teman oke dan yang tidak ada cincinnya atau yang ke belakang ini yang nanti akan terhubung ke bagian klakson atau ke bagian kabel klaksonnya ya teman-teman nah ini cara penyambungannya teman-teman jangan sampai salah nanti tidak akan berfungsi di bagian lampu tembaknya ya teman-teman nah oke ini di bagian penyambungan diodanya oke selanjutnya akan saya perjelas di bagian skemanya ini teman-teman untuk di bagian skema yang sudah menggunakan klakson variasi atau klakson keong ini teman-teman cukup dihubungkan kabel yang warna biru ini yang dioda ke belakang yang hitam ini tinggal dihubungkan ke kaki relay 87 ini teman-teman oke yang di bagian belakangnya ya teman-teman ini konek ke kaki relay yang di 87 terus di bagian yang sesudah diodanya yang ini baru teman-teman dihubungkan di lampu utama atau lampu bagian lampu tembaknya ini teman-teman kalau yang sudah punya lampu variasi mau digabung juga silahkan tinggal digabung saja ya teman-teman oke ini yang sudah menggunakan relay atau klakson variasi nah apabila teman-teman yang belum menggunakan klakson variasi maka teman-teman cukup dari sini teman-teman nah ini adalah kabel orinya dari motor ya yang dari klakson ini teman-teman ada dua itu min plus ya teman-teman nah ini anggap saja ini adalah klakson orinya ya teman-teman maka teman-teman yang kabel dari plus ini teman-teman akan dihubungkan ke sini teman-teman ini sebagai contoh ya teman-teman seperti ini dihubungkan maka selanjutnya teman-teman dari kabel yang dioda ini yang tidak ada cincinya teman-teman tinggal dikonekkan disini teman-teman nah disini oke baru dari sesudah ini keluar dioda maka dari dioda dioda ini kabelnya teman-teman tinggal dihubungkan ke jalur lampu tembaknya disini teman-teman oke jadi yang belum menggunakan klakson variasi teman-teman untuk penyambungannya cukup mengambil dari yang langsung dari klakson orinya disini teman-teman disini oke tinggal dihubungkan menggunakan dioda langsung di hubungan lagi ke bagian lampu tembak disini teman-teman oke jadi untuk skemanya mudah-mudahan dimengerti ya teman-teman untuk skema cara pembuatan lampu dim atau lampu tembak mengikuti suara klakson oke sebelum lanjut ke video pemasangannya seperti biasa teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support dan mendukung channel saya mudah-mudahan channel saya selalu bermanfaat dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya seperti biasa minta dukungannya dengan cara share like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa pula agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya terbaru bisa menyalakan loncengnya oke teman-teman oke langsung saja kita ke pemasangan di motornya monggo oke teman-teman sekarang saatnya untuk pemasangan di bagian diodanya ya teman-teman kita fokus di kabel yang warna biru ini teman-teman kabel biru ini ini connect ke bagian relay ya teman-teman karena saya sudah menggunakan klakson variasi maka jadi saya fokusnya di relay kaki 87 yang sesuai di skema tadi ya teman-teman oke di sini untuk ini kaki dari 87 relay ya teman-teman untuk pemasangannya cukup diselipkan saja atau disambung ya teman-teman jadi terserah teman-teman seleranya seperti apa jadi untuk kabel ini tinggal di selipkan disini connect ke kaki kalau yang sudah menggunakan klakson variasi berarti connect kaki ke 87 ini teman-teman oke nah ini cukup diselipkan saja di kaki relay 87 ya teman-teman oke lanjut ke dua kabel yang arah dari dioda yang ada cincin warna cincin putihnya ya teman-teman di sini oke berhubung saya menggunakan lampu variasi biar koneknya bareng maka saya tambahkan kabel ini ya teman-teman ini lampu kabel dari plus lampu variasi ya teman-teman kita kayak di sini teman-teman nah seperti ini oke oke tinggal satu kabel ini teman-teman nah ini yang lari ke bagian lampu dim atau lampu tembak ya teman-teman teman-teman di sini nah ini untuk di bit street ini dikoneknya atau dihubungkan di kabel warna biru teman-teman ya untuk di motor bit warna kabel biru ini teman-teman nah ini kabelnya kelihatan ya teman-teman warna biru nah ini nanti tinggal diselipkan saja sama cover atau sama soket yang arah ke lampu dimnya teman-teman oke sebentar saya sesuaikan dulu oke di sini dikonek di kabel yang warna biru ya teman-teman untuk yang lampu dimnya ya teman-teman nah disini tinggal diselipkan saja oke teman-teman teman-teman pemasangan cover terdepan cover lampunya sudah selesai ya teman-teman saatnya coba kita di tes untuk hasil nyalanya ini teman-teman apakah sesuai harapan yuk kita simak ya teman-teman oke teman-teman perhatikan apabila saya tekan tombol plakson maka lampu tembak dan lampu variasi ini akan mengikuti suara plakson ya teman-teman seperti ini teman-teman bagus ya teman-teman untuk hasilnya kita tes bagi lampu posisi lampu utamanya kita nyalakan ya teman-teman seperti ini kita nyalakan nah ini lampu utama ya teman-teman perhatikan kalau saya pencet plakson maka lampu di teman-teman perhatikan kalau lampu tembaknya ikut tegit gitu ya teman-teman seperti ini teman-teman mantap oke teman-teman demikian video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali lagi minta dukungannya dengan cara like komen share dan subscribe ya teman-teman dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya oke teman-teman terima kasih matur subun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih